Intro Badan PBB untuk kesejahteraan anak UNICEF memperingatkan bahwa hampir 1 juta anak di Afganistan menghadapi ancaman kekurangan gizi akut sebagai akibat dari kekeringan dan konflik yang sedang berlangsung di sana Pada minggu 12 September, perwakilan UNICEF di Kabul R.V. Ludovic Delis dan timnya pengunjungi bangsal gizi buruk rumah sakit anak Indira Gandhi di Kabul Badan PBB untuk kesejahteraan anak UNICEF memperingatkan bahwa hampir 1 juta anak di Afganistan menghadapi ancaman kekurangan gizi akut sebagai akibat dari kekeringan dan konflik berkepanjangan Pada minggu 12 September, perwakilan UNICEF di Kabul R.V. Ludovic Delis dan timnya mengunjungi rumah sakit anak Indira Gandhi di Kabul Tim UNICEF bertemu dengan manajemen rumah sakit dan mengunjungi bangsal gizi buruk serta layanan perawatan pasca melahirkan yang diberikan kepada anak-anak dan wanita di rumah sakit Sekarang, pertempuran besar telah meredah Semakin banyak anak-anak diharapkan dibawa untuk perawatan kondisi kesehatan lainnya Banyak LSM menyelesaikan pekerjaan mereka di Afganistan dalam beberapa minggu terakhir karena pasukan AS dan keamanan di Kabul telah ditarik Di seluruh Afganistan, pendidikan anak-anak telah terganggu selama 2 tahun ajaran karena pandemi COVID-19 Padahal, selama 20 tahun terakhir, kemajuan besar telah dibuat di Afganistan dalam mendidik anak-anak terutama anak perempuan Saat ini terdapat 9,5 juta anak yang mengenyam pendidikan dasar dan menengah 38 persen diantaranya adalah perempuan Pada 7 September lalu, Kepala Operasi Lapangan UNICEF, Mustafa Ben Mesa'ud dan Penjabat Kepala Wilayah Tengah, Bahirullah Liar mengunjungi proyek yang didukung UNICEF di Desa Koci Abad di pinggiran Kabul Sistem pompa bertenaga surya dan jaringan penghubung menyediakan lebih dari 250 rumah tangga di desa dengan air minum bersih Ini merupakan contoh pekerjaan UNICEF untuk menjembatani kebutuhan kemanusiaan jangka pendek dengan intervensi pembangunan jangka panjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!